selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk pertama kali motor ini datang pertama kita trondolin dulu kemudian kita sesuaikan frame nya kita potong di bagian belakang dan kita sesuaikan antara dimensi panjang dan juga tinggi dan ini tuntutan juga dari customer untuk delta box tetap terpasang dan kebetulan juga di Yamaha XR sendiri juga ada delta box nya jadi kita tidak menemui banyak kesulitan disini kemudian untuk sektor kaki-kaki kita menggunakan velg aftermarket berbahan aluminium ring 17 dengan ban lebar depan 3 inch dan belakang 3,5 inch untuk ban sendiri kita menggunakan 110 per 80 dan 130 per 80 shockbacker depan kita menggunakan upside down kepunyaan Yamaha sabre dengan maksud karena tingginya pas dan juga ketinggian customer nya sekitar 165-170 saya kira itu sangat resisi dan juga masih nyaman dikendarai kemudian juga swing arm bagian belakang kita menggunakan hand matte sendiri menggunakan klat 3 mm kita bentuk menjadi sembilan hingga menyerupai Yamaha XR itu yang mirip seperti Ducati kemudian untuk sektor cover dan juga body kita hand matte semua untuk pengencetan sendiri kita menggunakan powder coating sunblast warna hitam dengan maksud agar mesin ini lebih tahan lama awet untuk sektor jog juga kita bikin berbahan kulit kita bentuk sendiri kemudian untuk headlamp kita menggunakan day maker 7 inch kita cover dengan hand matte sendiri dengan menggunakan plat gisi juga untuk sektor di knalport kita menggunakan bahan ammonium yang kita sambung dengan leher angsa kepunyaan friction itu sendiri agar mudah tersambung dan menghasilkan suara yang oke dan kita bungkus dengan menggunakan X house wrap agar tampilannya lebih menarik dan juga untuk meredam panasnya sampai jumpa di video selanjutnya kemudian sektor akhir yang kita sedikit menemui kesulitan adalah dimana dia papan surfing itu bisa terpasang karena kita juga baru pertama kali membuatnya awalnya kita kasih masukan untuk tidak usah dipasang karena pikir kami nanti hanya akan mengurangi kesan estetik itu namun karena customer bersekipuh dan itu juga sekaligus menjadi tantangan buat kami agar bagaimana papan seluncur itu bisa terpasang tanpa mengurangi estetika keseluruhan motor itu dan juga faktor kenyamanan karena juga motor ini bisa dipakai untuk boncengan dan juga yang jelas dipakai untuk harian nah kita pasang di sektor kiri sepeda motor itu kita sambungkan kita last sampai menemukan ukuran yang pas selamat menikmati Sub indo by broth3rmax